Intro Assalamualaikum Waalaikumsalam Giat Kok lu keliatan lesu begitu sih? Kenapa? Coba cek aja api mas Farid Saya akan resign Surat pengunduran dirinya Akan saya kirimkan besok Giat Ini Cindy udah mikirin bener-bener mateng Kayaknya udah gak ada opsi yang lain mas Sebenernya dia itu udah mau resign itu Dari kemarin-kemarin Mungkin semalam adalah puncak Dari semuanya mas Sayang banget ya Padahal kita bertiga itu udah lama banget Satu tim Dan Cindy itu bukan orang sembarangan Dia orang yang cukup profesional Padahal saya berharap banget Kalau kita bertiga itu bisa pensiun bareng di perusahaan ini Ya tapi mau diapain lagi Kita gak dikasih kesempatan Sini mah Mana Cindy? Sini belum ada pak Kenapa laporan yang saya minta Untuk direvisi Tapi sama sekali tidak ada hasil Tidak ada perbaikan Kenapa kalian diam? Seharusnya kalian tahu Apalagi kalian sebagai temannya Cindy Kalian pasti tahu kan? Eh walaupun Walaupun kalian memang sudah tidak satu tim lagi Kami tidak tahu pak Sindinya mana? Tidak mungkin gue bilang ke pario kalau Cindy mau resign Siapa tahu aja dia mau membatalkannya Lebih baik gue diem aja deh Tidak perlu dijawab Kenapa kalian bengong sih? Kan saya tanya Cindy mana? Cindy... Eh maaf pak Kami berdua baru saja datang Jadi kami gak tahu Cindy itu terlambat Atau bagaimana? Ingat ya Saya tegaskan sama kalian Saya mau pekerjaan kalian itu yang lebih baik Dan lebih rapih lagi Saya disini sebagai atasan Bukan hanya mengoreksi hasil kerja dari kalian Tugas atasan bukan hanya seperti itu Saya tolak hasil pekerjaan disini karena apa? Karena saya sudah bilang untuk dikoreksi Untuk dikoreksi Tapi mana hasilnya? Sama sekali tidak ada perubahan Jadi saya harap Kalian mengerti ya Ingat ya kalian Mas Fari Kenapa Mas Fari gak jujur aja sama Pak Riu tentang Cindy mas? Gak bisa ya Gue yakin banget Sekarang itu Cindy dalam keadaan yang under pressure Jadi kepala dia panas banget Dan gue yakin Dia memutuskan semua ini Itu karena emosi sesaat Ya siapa tau aja kan ya Dia bisa mengurunkan niatnya Untuk risai dari kantor ini Nanti kita coba bujuk Ataupun Dia bakalan nyadar sendiri Sebenernya Saya juga udah gak tahan mas Ya Kalau seandainya di luar Ada perusahaan lain yang ingin membajak saya Saya pasti akan mengundurkan diri mas dari sini Walaupun gaji yang diberikan perusahaan lain Itu lebih rendah daripada disini mas Emangnya udah ada perusahaan yang mau ngebajak lo? Ya Untuk sekarang sih belum ada mas Cuma kalau misalnya ada Saya gak akan menolak mas Itu udah komitmen saya Apapun yang terjadi sama perusahaan ini Saya udah gak peduli lagi mas Hai Allah Kamidatan P Dionysia Tengah Terima kasih